ya assalamualaikum selamat datang di channel youtube seputar coin pada kali ini saya akan membagikan informasi yaitu cara mengecek bantuan PLT BBM ya yang melalui aplikasi sehingga mudah dan cepat dan oleh karena tuh simak kanon video ini sampai habis sebelumnya terima kasih sudah bisa menonton video ini dan subscribe channel ini seharusnya doakan rezeki anda semua lancar dan barokah dan beri kesehatan selalu amin amin ya Rupa lalamin kemudian Mari kita menuju ke tutorialnya bisa kalian ke Google Play Store dahulu ya kalian cari aplikasi Jack Bansos dan untuk aplikasinya seperti berikut ini ya dan aplikasi ini dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan ukurannya pun sangat kecil sehingga sesuai dengan semua spek HP kalian bisa kalian download terlebih dahulu jika dirasa sudah mendownload bisa kalian buka aplikasi ini dan di aplikasi ini kita perlu melakukan login dengan akun kalian jika belum punya akun bisa kalian membuat akun yang baru dan kemudian kalian hanya tinggal mengisi data-data pribadi kalian misalnya nomor kakak nomor kakak nomor nikah nama lengkap alamat lengkap nomor HP alamat email dan sampai foto KTP dan foto kalian kalau sudah buat akun baru saya sarankan memasukkan nomor HP yang aktif atau email yang aktif karena nanti membutuhkan verifikasi dari Kementerian Sosial dan sebagai pengalaman saya ya untuk memperifikasi akun ini butuh waktu yang agak lumayan lama bisa sampai 1-2 hari setelah beberapa jam kemudian kita cek email bisa dilihat ya jika muncul tanda seperti ini di email kalian kemudian ini adalah bukti akun kita telah di verifikasi oleh Kementerian Sosial dan kalian bisa membuka dengan user dan password kalian yang sesuai kalian masukkan dati bisa kalian buka aplikasi Cek Bansos ini saya sudah login maka tampilannya seperti ini ya dan fungsi aplikasi Cek Bansos ini bisa mengecek semua bantuan sosial bisa mengecek bantuan dari Kementerian Sosial di sini ada tiga jenis bantuan yaitu bantuan BPNT PKH dan BPI JK jika kalian tekan maka muncul informasi apakah kalian sudah menerima bantuan tersebut atau tidak dan sebagai informasi saja untuk BLT BPM ini belum bisa dilihat karena belum tahap penyaluran dan informasinya jika nanti sudah tahap penyalurannya kemungkinan nanti ada kolom tersendiri yaitu BLT BPM atau fitur-fitur tersendiri sehingga ada informasi kalau kita menerima atau tidak menerima BLT BPM selain itu kalian bisa mengecek seseorang di data sebelahnya ini ya bisa kalian dicek dengan lengkap datanya apakah menerima bantuan sosial atau tidak dengan cara isi kolom lengkap ini semua ya sekian itu saja cara mengecek bantuan sosial kali ini jika merasa konten yang bermanfaat bisa dibantu tinggalkan like, komen, dan subscribe selamat menikmati dan sampai jumpa